Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang yang telah membunuh seratus nyawa. Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun dan maha penyayang. Sebanyak dan sebesar apapun dosa hambanya, akan tetap dimaafkan dan akan diampuni, tatkala ia mau bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dalam kehidupan sehari-hari, pastilah ada saja kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Mereka yang mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan langsung tersadar, dan segera memohon ampunan dengan cara taubat nasuha. Dan Allah ta'ala adalah maha penerima taubat. Hal ini banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Ma'idah, ayat 39. Maka barang siapa bertaubat, di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Terdapat banyak kisah yang menerangkan tentang pertaubatan seorang manusia kepada Allah ta'ala. Dan dari kisah-kisah tersebut, dapat kita jadikan muhasabah untuk diri kita masing-masing, agar kita senantiasa memohon ampunan atas dosa yang selalu kita lakukan. Berikut ini telah kami rangkumkan beberapa kisahnya. Pembunuh seratus nyawa yang menjadi ahli surga Manusia biasa ditakdirkan tak luput dari kesalahan dan dosa. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Seperti pada kisah lelaki yang telah membunuh seratus orang, lalu ia memilih untuk bertaubat. Dikisahkan dari Rasulullah s.a.w. melalui hadis yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim, dari Abu Said al-Hudri. Diceritakan, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia ingin bertobat, sehingga ia mencari penduduk bumi yang paling alim. Singkat cerita, kemudian ia ditunjukkan kepada salah seorang rahib dari kalangan Bani Israel. Ia pun kemudian langsung mendatanginya. Kepada rahib itu, ia mengatakan bahwa telah membunuh 99 orang. Lalu ia bertanya, Apakah tobat saya akan diterima Allah? Lantas rahib menjawab, Tobatmu tidak akan diterima karena dosamu terlalu besar. Maka langsung dibunuhlah rahib itu, sehingga genap yang dibunuhnya kini menjadi seratus orang. Kemudian lelaki itu kembali mencari penduduk bumi yang paling alim. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang alim, atau ulama. Kepada orang alim tersebut ia berkata, bahwa telah membunuh seratus orang. Lalu ia bertanya, Apakah tobat saya itu akan diterima? Orang alim itu menjawab, Iya. Dan kamu akan diampuni Allah. Alim ulama itu lalu menyuruhnya pergi ke suatu daerah, yang di dalamnya terdapat banyak orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kemudian memerintahkan untuk beribadah bersama orang-orang itu, dan melarangnya kembali ke daerahnya, karena lingkungannya yang buruk. Maka berangkatlah ia ke daerah itu untuk beribadah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Maka bertengkarlah Malaikat Rahmat dengan Malaikat Azab. Mereka berdebat untuk memperbutkan, siapakah yang lebih berhak mengatasi nasib orang ini. Malaikat Rahmat berkata, Dia telah datang kepada kami, untuk menghadap kepada Allah yang maha tinggi. Lalu Malaikat Azab berkata, Dia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Akhirnya, datanglah Malaikat yang berwujud manusia, guna menemui kedua Malaikat itu. Lantas kedua Malaikat itu mengangkatnya sebagai hakim, kemudian Malaikat yang terakhir ini berkata, Sekarang, ukurlah antara jarak yang sudah tempuh, dengan jarak yang akan dituju. Manakah di antara dua daerah itu yang lebih dekat? Lalu diukurlah jarak perjalanan orang tersebut. Dan ternyata, jaraknya lebih dekat pada kota yang dituju. Sehingga, diambilah orang itu oleh Malaikat Rahmat. Dalam hadis lain diterangkan, Ketika kedua Malaikat itu sedang mengukur jarak, Allah memerintahkan kepada bumi yang berada di antara tempat itu, dengan tempat yang dituju menjadi lebih dekat. Dan bedanya hanya satu jengkal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim masing-masing dalam sohihnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, dan akan menerima semua hambanya yang tobat dengan sungguh-sungguh. Dalam Al-Quran ada beberapa surat yang menjelaskan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima tobat. Salah satunya termaktub dalam surat Al-Ma'idah, ayat 39. Maka barang siapa bertaubat, di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri. Maka, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya orang mukmin bila melakukan dosa di hatinya diberi bintik hitam. Bila bertaubat dan mau meninggalkannya, dan minta ampun kepada Allah, dan membaca istighfar, maka hatinya mengkilat lagi. Bila tidak bertaubat dan menambah dosanya, maka bertambah bintik hitamnya, sehingga menutupi hatinya. Itulah yang diberi nama Aran, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mutafifin, ayat 14. Sekali-kali tidak. Bahkan, apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutafifin, ayat 14. Sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih. Yang apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah, sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam. Dan jika seorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah, hingga hitamlah warna hati. Kemudian beliau membaca ayat Allah. Quran Surat Al-Mutafifin, ayat 14. Taubat sebab anaknya yang masih berusia 7 tahun. Ada kisah nyata yang terjadi di zaman ini. Terdapat seorang penduduk Madinah berusia 37 tahun. Dia telah menikah, dan juga telah dikaruniai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai. Ia sering berbuat dosa besar, jarang menjalankan sholat, kecuali sewaktu-waktu saja, atau karena tidak enak dilihat orang lain. Penyebabnya adalah, tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun. Tanpa ia sadari, syetan telah setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Ia pun bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya. Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun, ia bernama Marwan. Ia adalah anak bisu dan tuli. Ia dididik ibunya, perempuan solikah, dan sangat kuat imannya. Suatu hari, setelah adzan maghrib, saya berada di rumah bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba, saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat. Yang artinya, mengapa engkau tidak sholat, wahai abi? Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas, yang artinya, ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Terkadang, anak saya melihat saya sedang berbuat dosa. Maka, saya kagum kepadanya yang menakut-nakuti saya dengan ancaman Allah. Anak saya lalu menangis di depan saya, maka saya berusaha untuk merangkulnya, tapi ia kemudian lari. Tak berapa lama, ia pergi ke kamar mandi untuk berwudhu, meskipun belum sempurna wudhunya, tapi ia belajar dari ibunya yang juga hafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya, tapi belum juga membawa faidah. Kemudian marwan yang bisu dan tuli itu masuk lagi menemui saya, dan memberi isyarat, agar saya menunggu sebentar. Lalu ia mengerjakan sholat maghrib di hadapan saya. Setelah selesai, ia bangkit dan mengambil mushaf Al-Quran, membukanya dengan cepat, dan menunjukkan jarinya ke sebuah ayat. Yang mana, ayat itu berbunyi, Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir, bahwa kamu akan ditimpa adzab dari Allah yang maha pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi syaitan. Quran Surat Maryam, ayat 45. Kemudian, ia menangis dengan kerasnya. Dan saya pun ikut menangis bersamanya. Anak saya ini yang mengusap air mata saya. Kemudian ia mencium kepala dan tangan saya. Setelah itu, ia berbicara kepada saya dengan bahasa isyarat, yang artinya, Sholatlah wahai ayahku, sebelum ayah ditanam dalam kubur, dan sebelum datangnya azab. Demi Allah. Saat itu saya merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Segera saya nyalakan semua lampu rumah. Anak saya, Marwan, mengikutiku dari ruangan satu ke ruangan lain, sambil memperhatikan saya dengan aneh. Kemudian, ia berkata kepadaku, dengan bahasa isyarat. Tinggalkan urusan lampu, mari kita ke masjid besar, yakni masjid Nabawi. Saya katakan kepadanya. Biar kita ke masjid dekat rumah saja. Tetapi anak saya bersikeras meminta saya mengantarkannya ke masjid Nabawi. Akhirnya, saya mengalah. Kami berangkat ke masjid Nabawi dalam keadaan takut. Dan Marwan masih selalu memandang saya. Kami masuk menuju Raudho. Saat itu, Raudho penuh dengan manusia. Tidak lama kemudian, datang waktu ikomat untuk sholat isya. Saat itu, imam masjid membaca firman Allah yang berbunyi. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syetan, maka sesumbuhnya syetan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Jika tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar, dan maha mengetahui. Quran Surat An-Nur, Ayat 21 Saya tidak kuat menahan tangis. Marwan yang berada di sampingku melihat aku menangis. Dan ia ikut menangis pula. Saat sholat, ia mengeluarkan tisu dari sakuku, dan mengusap air mataku dengannya. Selesai sholat, aku masih menangis, dan ia terus mengusap air mataku. Sejam lamanya aku duduk, sampai anakku mengatakan kepadaku dengan bahasa isyarat. Sudahlah wahai Abi. Rupanya, ia cemas karena kerasnya tangisanku. Saya katakan kepadanya, agar ia jangan cemas. Akhirnya, kami pulang ke rumah. Malam itu begitu istimewa, karena aku merasa baru terlahir kembali ke dunia. Istri dan anak-anakku menemui kami. Mereka juga menangis, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Marwan berkata, bahwa tadi Abi pergi sholat di Masjid Nabawi. Istriku senang mendapat berita tersebut, dari Marwan yang merupakan buah dari bibikannya yang baik. Saya ceritakan kepadanya, perihal apa saja yang terjadi antara saya dengan Marwan. Saya katakan, Saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, apakah kamu yang mengajarkannya untuk membuka mushaf Al-Quran, dan menunjukkannya kepada saya. Dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak tiga kali, bahwa ia tidak mengajarinya. Kemudian ia berkata, Bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini. Malam itu adalah malam yang terindah dalam hidup saya. Dan sekarang, Alhamdulillah saya selalu sholat berjamaah di masjid, dan telah meninggalkan teman-teman yang buruk semuanya. Saya telah merasakan manisnya iman, dan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Suasana dalam rumah tangga saya menjadi harmonis, penuh dengan cinta, dan kasih sayang. Khususnya kepada Marwan, saya sangat cinta kepadanya, karena telah berjasa menjadi penyebab saya mendapatkan hidayah Allah. Taubatnya pemuda ahli zina. Zina adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan zina sebagai perbuatan yang buruk. Zina termasuk salah satu perbuatan dosa besar, yang tidak akan diampuni, kecuali pelakunya melakukan taubat nasuhah. Surat Al-Isra'u ayat 32 menyebutkan larangan mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Kisah berikut ini menceritakan tentang taubatnya pemuda yang sering zina. Disebutkan kisah tentang seorang pemuda yang taubatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dibagikan oleh Syekh Ash-Shibli. Suatu ketika, Syekh Ash-Shibli memasuki sebuah perkampungan. Di sana, ia bertemu seorang pemuda yang usianya masih belia. Pemuda itu bertubuh kurus, rambutnya kusuk penuh debu, dan baju yang dipakainya pun kumal. Pertama kali Syekh Ash-Shibli melihatnya, pemuda itu sedang membolak-balikan pipinya di tanah makam. Selanjutnya, pemuda itu memandang ke langit, dan menundukan kepalanya sangat lama. Melihat pemandangan tersebut, Syekh Ash-Shibli tertegun. Pemuda ini juga terlihat menangis, sambil terus mengucap doa, zikir, dan memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking sungguh-sungguhnya, pemuda ini sama sekali tidak memperdulikan keadaan sekitar. Syekh Ash-Shibli kemudian mendekati pemuda itu. Namun, pemuda ini justru lari meninggalkannya. Syekh Ash-Shibli memanggil pemuda ini. Wahai kekasih Allah, kasihanilah aku. Teriaknya. Allah. Jawab pemuda itu. Dengan hak Allah, aku mohon agar engkau sabar menungguku. Ujar Syekh Ash-Shibli yang kelelahan mengejarnya. Allah. Jawab pemuda itu. Bila perkataanmu itu benar, maka tunjukkanlah kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah. Kata Syekh Ash-Shibli. Ya Allah. Teriak pemuda itu lebih keras. Setelah teriakan itu, tiba-tiba tubuh pemuda tersebut terkulai lemas, dan jatuh ke tanah. Ketika Syekh Ash-Shibli memeriksanya, ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia. Syekh Ash-Shibli sangat takjub melihat kesungguhannya beribadah. Kemudian, Syekh Ash-Shibli mengucapkan kalimat haukolah. Tiada daya dan upaya, selain berasal dari Allah. Setelah itu, Syekh Ash-Shibli bergegas mengurus jenazah pemuda tersebut. Ia letakkan jenazah pemuda ini di tempat yang baik, lalu ia pergi untuk menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman. Alangkah terkejutnya Syekh Ash-Shibli setelah itu, ketika melihat jenazah pemuda tersebut. Jenazah yang tadi ia taruh, tiba-tiba hilang tanpa bekas. Lapun mengira, kalau jenazah itu sudah diurus oleh orang yang lewat, saat tadi dirinya pergi. Kemudian, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, terjadilah dialog antara Syekh Ash-Shibli dengan malaikat. Wahai Shibli! Akulah yang mengurus jenazah pemuda itu. Tidak ada orang lain yang mengurus jenazahnya, kecuali para malaikat. Oleh karena itu, senantiasalah engkau beribadah kepada Tuhanmu, dan bersodakohlah dengan hartamu. Pemuda ini tidak akan mencapai derajat tertinggi seperti sekarang ini, kecuali dengan amalan bersodakohnya. Ucap suara misterius yang berasal dari malaikat. Diketahui, ternyata pemuda ini mendapat hidayah sebelum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini berupa mimpi, yang dikirimkan malaikat atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sodakoh yang telah dilakukannya, sehingga ia mencapai derajat tertinggi? Tanya Syekh Ash-Shibli. Wahai Shibli! Sesungguhnya, dahulu ia adalah pemuda yang durhaka, fasik, dan pezina. Lalu, Allah menurunkan mimpi yang menakutkan kepadanya. Dalam mimpi tersebut, kemaluannya berubah menjadi ular yang berputar-putar, hingga kemudian masuk mulutnya. Ular itu, kemudian, mengeluarkan api yang menyala-nyala, hingga menghanguskan seluruh tubuh pemuda tersebut. Pemuda tersebut kemudian terbangun dengan ketakutan yang luar biasa. Lah sadar, bahwasannya jalan hidupnya selama ini adalah sesat, dan selalu mengumbar hawa nafsu. Kemudian, ia bertaubat kepada Allah, dan menyesali segala perbuatan maksiatnya. Sisa hidupnya diisi dengan beribadah kepada Allah. Selama 12 tahun ia beribadah, memohon ampunan, dan berdoa, agar ia dimatikan dalam keadaan Husnul Khotimah. Kemudian, suara misterius itu melanjutkan. Sebelum meninggal dunia, kemarin, ia bertemu dengan seorang pengemis yang minta makan. Namun, karena tidak mempunyai makanan, ia memberikan baju yang sedang dipakainya kepada pengemis tersebut. Saat itu, si pengemis sangat gembira sekali. Lah lantas mendoakan kepada pemuda itu, agar Allah ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Dan Allah pun mengabulkan doasi pengemis itu. Berkat taubat nasuhah dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, pemuda ini akhirnya bisa meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah. Taubatnya Abu Nawas yang Ahli Maksiat Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan. Kepandainya dalam menulis puisi telah menarik perhatian halifah Harun Al-Rashid. Sehingga, Abu Nawas pun dipanggil untuk menjadi penyair istana pada zamannya. Kehidupan istana mengubah Abu Nawas yang menganut faham hedonisme. Kedekatan Abu Nawas dengan kekuasaan, membuatnya juga pernah merasakan penjara. Karena, suatu ketika Abu Nawas pernah membaca puisi Bani Midor, yang dianggap menyinggung halifah pada saat itu. Dan tentu saja, sang halifah murka kepadanya, dan lantas memenjarakannya. Pada saat hidup di penjara lah, yang telah mengubah titik balik kehidupan Abu Nawas. Selama di penjara, syair Abu Nawas berubah menjadi lebih religius. Jika sebelumnya dia sangat pengah dengan duniawi, yang penuh dengan hura-hura, kini dia lebih pasrah pada kekuasaan Allah SWT. Kisah lain juga mengatakan pada saat pertaubatan Abu Nawas. Karena sifatnya yang urak-urakan dan tidak patuh kepada perintah agama. Membuat Abu Nawas diasingkan dari kaum agamawan dan kaum beradab lainnya. Sampai pada malam kodar, yaitu pada bulan Ramadan, Abu Nawas masih saja melakukan kebiasaan buruknya. Ia mabuk-mabukan dan minum minuman keras, walau usianya sudah tidak mudah lagi. Lalu, ada seorang pria yang tidak dia kenal mendatanginya, dan dia berkata, Tanpa banyak bicara, orang itu langsung bicara kepada Abu Nawas. Wahai Abu Hani, jika engkau tidak mampu menjadi garam yang melesatkan hidangan, maka janganlah engkau menjadi lalat yang menjijikan, yang akan merusak hidangan itu. Mendengar perkataan itu, Abu Nawas terhentak dan tersadar. Dia merasa hidupnya selama ini penuh dengan kubangan dosa. Bahkan, Abu Nawas langsung mengibaratkan dirinya lebih hina dari seekor lalat. Sejak peristiwa malam itu, Abu Nawas mengganti syairnya menjadi zikir dan perkataan yang baik. Dia mengubah kebiasaan buruknya, yang tadinya dia menghabiskan malam bibar, kini dia menghabiskan malam di masjid. Kisah pertobatan Abu Nawas yang sangat tulus kepada Tuhannya, banyak dituangkan ke dalam berbagai syair. Berikut kutipan syair pertobatan Abu Nawas. Kisah pertobatan Abu Nawas ini bisa kita jadikan sebagai penyemangat, agar kita jangan pernah berputus asa mengharap rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Karena, rahmat dan ampunan dari Allah SWT lebih luas daripada murkanya. Taubat ketika berpapasan dengan Umar Dahulu, ada seorang pemuda pemabuk yang bertobat, ketika ia berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Hotob. Kisah taubatnya pemuda pemabuk ini diangkat oleh Imam Al-Ghuzali, ketika beliau membahas bab taubat dalam karyanya, yakni Kitab Mukha Syafatul Kulu. Suatu ketika, Sayyidina Umar bin Hotob berjalan di kota Madinah. Ia berpapasan dengan seorang pemuda yang terlihat membawa botol di balik pakaiannya. Wahai anak muda, apa yang kau bawa di balik pakaianmu? Tanya Sayyidina Umar. Pemuda itu sangat panik, ketika ditanya oleh Sayyidina Umar. Ia sangat malu, manakala harus jujur, bahwa botol yang dibawanya adalah Homer. Lantas, pemuda itu berdoa kepada Allah. Ya Allah! Janganlah kau permalukan aku di hadapan Umar. Jangan kau buka rahasiaku. Tutupi rahasiaku di hadapannya. Aku bersumpah, bahwa aku tidak akan meminum Homer lagi selamanya. Ucap doa sang pemuda dalam hati. Wahai Amirul Mu'minin. Yang ku bawa adalah cuka. Kata sang pemuda kepada Umar. Sayyidina Umar kemudian ingin pemuda itu memperlihatkan botol kepadanya. Atas kuasa Allah, botol yang awalnya dibawa oleh pemuda itu adalah Homer, seketika itu juga berubah menjadi sebotol cuka. Ini menjadi suatu keajaiban dari Allah Ta'ala, yang datang kepada pemuda itu. Allah telah menyelamatkan sang pemuda. Sebagai janjinya, pemuda itu bertobat menjadi orang yang baik, dan akhirnya meninggalkan minuman Homer. Perhatikan makhluk yang bertobat kepada Allah karena malu, dan sungkan kepada makhluk lainnya. Karena keikhlasannya dalam bertobat, Allah mengganti homernya menjadi cuka. Seandainya seorang durjana yang tidak pernah berbuat baik itu bertobat nasuhah, dan menyesali perbuatannya, niscaya Allah mengganti Homer kemaksiatannya dengan cuka ketaatan. Itulah kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukha Syafatul Kulub. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah ini adalah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala punya berbagai cara, agar hambanya bertobat dan kembali ke jalannya. Ketika hambanya bertobat dan menyesali perbuatannya, tentu saja Allah sangat menyukainya, dan akan mengampuni segala dosa bagi orang yang mau bertobat. Dalam kitabnya Attawabin, atau Orang-orang yang bertobat, seorang ulama besar yang bernama Ibnu Kudamah Al-Makdisi. Beliau mengupas tentang kisah pertobatan orang-orang yang pernah berbuat kesalahan. Mulai dari tobatnya Malaikat Harut dan Marut, para nabi, para sahabat nabi, umat para nabi, penguasa umat terdahulu, para pemimpin umat Islam, wali-wali Allah, hingga tobatnya orang yang masuk Islam. Inilah kitab yang kutulis. Di dalamnya banyak disebutkan kisah nyata orang-orang yang bertobat. Yang tidak lain hanyalah untuk dijadikan pelajaran, teladan, sekaligus penghormatan kepada mereka. Ujar ulama kelahiran Baitul Maqdis Palestina itu. Sebelum mengungkapkan kisah-kisah tobatnya orang-orang yang sempat salah jalan, Ibnu Kudamah menjelaskan tentang langkah-langkah, yang perlu dilakukan seseorang yang akan bertobat. Menurutnya, untuk mencapai tobat nasuha, seorang hamba perlu introspeksi diri. Seseorang yang telah mengoreksi dirinya akan mengetahui mana yang benar. Ungkap Ibnu Kudamah Selain itu, tobat pun harus diapit dengan dua muhasabah. Yakni muhasabah sebelum tobat, dan muhasabah sesudah tobat. Muhasabah sebelum tobat, akan melahirkan sikap mau belajar dari peristiwa, atau kejadian yang telah dilalui. Hal itu sangat penting, agar seorang hamba tak terjatuh ke dalam kubangan yang sama untuk kedua kalinya. Menurutnya, tobat adalah pokok permulaan hidup seseorang, sekaligus menjadi roh akhir hidup seseorang. Orang yang bertobat, seperti dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, akan meraih keuntungan, Quran Surat An-Ur, ayat 31. Dan orang yang tak mau bertobat adalah orang-orang yang solim. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 11. Tobat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah. Papar Ibnu Kudamah Seseorang tak bisa menempuh jalan tobat, kecuali dengan hidayah Allah, yaitu jalan yang lurus. Menurutnya, hidayah Allah tidak bisa didapat, tanpa dia mendapat pertolongan Allah dan mengesahkannya. Tobat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah. Ibnu Kudamah menjelaskan, ada tiga syarat dan hakikat tobat. Pertama, menyesal atas terjadinya perbuatan buruk. Kedua, melepaskan diri dari perbuatan buruk. Ketiga, keinginan kuat untuk tidak melakukannya lagi. Ketiga syarat tersebut harus ada dan dikerjakan bersama-sama, serentak, serta dilakukan pada waktu yang sama. Ungkapnya Dalam kitabnya itu, Ibnu Kudamah juga menjelaskan tanda-tanda orang yang tobatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Kedua, senantiasa merasa takut kepada Allah dan merasa tidak aman dari siksa Allah. Ketiga, merasa tenang dan tak ada beban dalam hidup. Inilah hasil dari istiqomah setelah melepas seluruh kemaksiatan dan kezuliman masa lalu. Ibnu Kudamah juga mengungkapkan kisah-kisah tobatnya para nabi. Di antaranya adalah, kisah taubatnya nabi Adam alaihissalam, nabi Nuh alaihissalam, nabi Musa alaihissalam, nabi Daud alaihissalam, nabi Sulaiman alaihissalam, dan nabi Unus alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam misalnya, beliau pernah ditegur Allah subhanahu wa ta'ala atas kekeliruan yang tak diketahuinya. Awalnya beliau berpikir, bahwa keluarga adalah orang yang harus dibela, walaupun tak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh pun memohon dan memanjatkan doa. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Namun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun anak atau istri nabi, kalau tak seiman, tak mengikuti tuntunan Allah, maka mereka bukanlah keluarga. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala menegur nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya, aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Menurut Ibnu Kudamah, Nabi Nuh alaihissalam pun tersadar dari kesalahannya. Dan beliau lalu bertobat, menangis selama 300 tahun lamanya, sehingga dari tetesan air matanya terbentuklah kubangan seperti telaga. Dalam tobatnya, Nabi Nuh alaihissalam berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku, miscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Dalam kisah lain juga diterangkan tentang tobatnya Raja Julkala. Julkala adalah seorang raja di kota Tuif. Saat itu, Rasulullah SAW mengutus Jabir untuk menemui dan mengejaknya masuk Islam. Julkala dikenal sebagai raja yang ditaati rakyatnya. Bahkan, ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hingga Rasulullah wafat, Nabi pun belum berhasil mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Ketika halifah Umar bin Khotob berkuasa, berulah Julkala tertarik pada Islam. Ia lalu mengirim seorang utusan yang didampingi 8.000 orang untuk menemui halifah Umar. Hingga akhirnya, sang raja itu masuk Islam, dan kemudian membebaskan 4.000 budak. Umar berkata, Wahai Julkala, Jualah kepadaku sisa budak yang ada di bawah kekuasaanmu. Aku akan bayar sepertiga dengan uang kontan di sini, sepertiga dengan negeri Yaman, dan sepertiga dengan Syam. Julkala menjawab, Beri aku kesempatan hari ini untuk berpikir. Dan ia lalu pulang ke istananya. Sampai di kediamannya, semua budaknya dimerdekakan. Besoknya, ia menemui lagi halifah Umar. Bagaimana dengan ucapanku kemarin, untuk membeli budak? Tanya halifah Umar. Allah telah memberi kebaikan kepadaku, dan kebaikan kepada mereka, dari apa yang kamu tawarkan. Papar Julkala. Apakah itu? Tanya Umar. Mereka semua aku sudah merdekakan karena Allah. Ucap Julkala. Benarkah itu? Tanya Umar dengan penasaran. Wahai Umar. Aku mempunyai dosa besar. Aku kira Allah tidak akan mengampuniku. Ucap Julkala. Dosa apakah itu? Tanya halifah Umar. Aku telah menyuruh orang-orang supaya menyembahku. Dari tempat yang tinggi aku awasi mereka. Dan beribu-ribu manusia sujud kepadaku. Umar pun berpesan. Bertobatlah dengan ikhlas. Kembalilah kepada Allah dengan meninggalkan semuanya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Zul kalah kemudian bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Taubatnya perampok yang menjadi wali besar. Tak ada yang menyangka, kalau perampok yang ditakuti pedagang ini menjadi seorang ulama dan muhaddis besar pada abad kedua Hijriah. Kisah ini terjadi pada masa halifahan Harun al-Rashid. Begitulah apabila Allah berkehendak dan memberikan hidayah kepada seseorang. Jangankan kepada perampok, seorang musyrik yang memusuhi Islam pun, bisa menjadi sahabat setia nabi berkat rahmatnya yang maha pemurah. Dalam kitabnya Al-Mawais al-Usfuriah, Syaih Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan sebuah kisah tentang taubatnya seorang perampok. Beliau bernama Fudha'il bin Iyad yang wafat pada tahun 187 Hijriah. Dahulunya, ia dikenal seorang perampok yang keluar mencari mangsa, dari satu daerah ke daerah lain. Pada suatu malam, ketika sedang beraksi merampok orang-orang, ia meletakkan kepalanya di atas pangkuan anak buahnya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat segerombolan orang sedang mendekat. Ketika mereka mulai dekat dengan Fudha'il, mereka berhenti dan berkata, Fudha'il ada di sana bersama anak-anak buahnya. Lantas, hal apakah yang harus kita lakukan? Mereka akhirnya berpencar menjadi tiga kelompok. Salah satu kelompok dari mereka berkata, Aku akan memanahnya dari sini. Jika anak panah mengenainya, maka kita akan meneruskan perjalanan. Dan jika tidak mengenainya, maka kita akan kembali pulang. Kemudian orang pertama dari mereka memanah sambil membaca firman Allah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Quran Surat Al-Hadid, Ayat 16 Kemudian Fudha'il berteriak keras dan jatuh tersungkur pingsan. Anak buahnya mengira, bahwa Fudha'il telah terkena anak panah. Kemudian anak buahnya segera memeriksa, apakah Fudha'il benar-benar terkena anak panah. Setelah Fudha'il tersadar dari pingsan, ia berkata, Panah Allah telah mengenaiku. Kemudian, orang kedua dari germobolan itu memanahkan anak panah ke arah Fudha'il, sambil ia membaca firman Allah. Maka segeralah kembali mentaati Allah. Sungguh, aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Quran Surat Az-Zari'at, Ayat 50 Kemudian Fudha'il berteriak keras lebih keras daripada teriakan pertama. Anak buahnya segera memeriksa kondisi Fudha'il, apakah ia benar-benar terkena anak panah. Kemudian Fudha'il berkata, Wahai anak buahku, Panah Allah telah mengenaiku. Kemudian, orang ketiga dari mereka melepaskan anak panah ke arah Fudha'il, sambil ia membaca firman Allah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang asab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar, Ayat 54 Mendengar hal itu, Fudha'il berteriak keras lebih keras daripada teriakan pertama dan kedua. Kemudian ia berkata kepada anak buahnya, Sadarlah dan bertobatlah kalian semua. Sesungguhnya aku kecewa atas kesuliman merampok, yang telah aku jalani selama ini. Rasa takut kepada Allah telah masuk ke dalam hatiku. Aku tidak akan merampok lagi. Fudha'il bin Iyad kemudian pergi menuju kota Mekah. Ketika ia telah sampai di tempat yang dekat dengan nahrawan, halifah Harun al-Rashid menemuinya dan berkata, Wahai Fudha'il, aku telah memimpikan sebuah mimpi. Bahwa seolah-olah ada yang menyeru dengan suara keras dengan seruan, sesungguhnya Fudha'il telah takut kepada Allah. Ia telah memilih mengabdikan dirinya kepadanya. Terimalah ia. Kemudian Fudha'il berteriak keras dan berkata, Ya Allah, dengan kemuliaanmu dan kekuasaanmu, engkau masih mencintai seorang hamba pendosa, yang telah jauh darimu selama 40 tahun. Demikian sekelumit kisah Fudha'il bin Iyad, yang bertobat dari perbuatan merampoknya. Allah memberinya hidayah dengan memasukkan rasa takut ke dalam hatinya. Setelah bertobat, Fudha'il bin Iyad menekuni ilmu agama, dan akhirnya ia menjadi seorang ulama dan muhaddis besar, yang hidup pada abad kedua. Banyak ulama besar mengambil ilmu dari beliau. Di antaranya adalah Syaih At-Sawri, Ibnu Uyainah, Yahya Al-Katan, Ibnu Mubarok, Imam Shafi'i, Al-Humaidi. Fudha'il bin Iyad dilahirkan di Samarkand. Beliau tumbuh besar di kota Abiyur, dan menulis riwayat-riwayat hadis di kota Kufah. Beliau kemudian bermukim di Mekah, hingga wafat pada tahun 187 Hijriah, atau 803 Masehi. Syaih Fudha'il menimba ilmu dari beberapa ulama. Di antaranya adalah, Syaih Sulaiman At-Tamimi, Humait At-Tawil, Yahya Al-Ansori, Jakfar Sodik, Adha bin Said, Mujalin bin Said, Sufyan At-Sawri. Berikut salah satu nasihat beliau yang terkenal. Andai aku punya doa mustajab, maka doa tersebut akan kupakai untuk mendoakan penguasa. Mengapa demikian, wahai Abu Ali? Tanya sebagian orang. Jika doa mustajab itu kupakai untuk diriku sendiri, aku tidak akan mendapatkan balasan. Namun, jika kupakai untuk mendoakan penguasa, maka baiknya penguasa akan berdampak kebaikan bagi rakyat dan negeri. Jawab Fudha'il bin Iyad. Pencuri yang taubat dan pengikut nabi yang sombong. Setiap manusia, pasti ia pernah memiliki kesalahan. Entah itu kesalahan kecil, maupun kesalahan besar. Hanya orang yang maksum seperti nabi dan rasul, yang bebas dari kesalahan. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh hamba yang mempunyai kesalahan, adalah dengan cara bertobat. Walaupun dia seorang pencuri dan pendosa. Karena bertobat adalah ajaran dan anjuran Rasulullah SAW. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasannya nabi pernah berkata, Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan meminta ampunannya. Sesungguhnya aku bertobat seratus kali dalam sehari. Dalam Al-Quran, Allah pun menerima taubat hambanya, jika hamba tersebut sudah benar-benar bertobat. Allah berfirman, Dia, Allah, adalah zat yang menerima taubat dari hambanya, mengampuni kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang hambanya lakukan. Mengenai taubat, ada cerita menarik yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Kisah tersebut menerangkan tentang penjahat yang suka membegal di jalanan. Kemudian tiba-tiba hatinya tersentuh, dan ia ingin bertaubat saat melihat Nabi Isa dan salah satu pengikutnya, atau Hawari. Cerita ini dimuat di dalam kitab At-Tawabin, karya Ibnu Kudama. Kisah ini diceritakan oleh Wahid bin Alwar. Bahwasannya Wahid berkata, Telah sampai kepedaku, cerita tentang Nabi Isa alaihi salam berjalan melewati seorang pencuri di benteng perbatasan. Kala itu, Nabi Isa ditemani oleh seorang Hawari atau pengikutnya. Ketika pencuri tersebut melihat mereka, kemudian Allah membuka hatinya untuk bertaubat. Betapa beruntungnya pencuri tersebut, yang hanya dengan melihat orang baik, hatinya bisa tersentuh. Pencuri tersebut berkata dalam hati. Dia adalah Isa bin Maryam alaihi salam. Ruh Allah, dan kalimatullah. Dan yang satunya adalah pengikut Nabi Isa, dari kaum Hawariin. Lantas, siapalah aku ini, wahai si celaka. Pencuri ini berdialog dengan dirinya sendiri, bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri. Sang pencuri pun menjawab pertanyaannya sendiri. Kamu itu hanyalah si pencuri kaum Bani Israel, yang telah membegal di jalanan, mencuri uang, hingga mengalirkan darah. Kemudian, pencuri tersebut berjalan mendekat kepada Nabi Isa dan Hawari dengan rasa ingin bertaubat, dan menyesali terhadap hal-hal yang telah ia perbuat. Ketika sudah menyusulnya, si pencuri kembali berkata dalam hati. Apakah kamu ingin berjalan bersama mereka, padahal kamu tak sama dengan mereka? Berjalanlah saja di belakangnya, seperti jalannya para pendosa. Pencuri tersebut merasa, bahwa dirinya tidak pantas disejajarkan dengan orang yang baik. Dia merasa hina karena melihat perbuatan masa lalunya. Kemudian, si Hawari menoleh ketika pencuri mendekat. Dan Hawari pun mengenalnya. Dia berkata dalam hati, Lihatlah orang jahat dan celaka itu yang berjalan di belakang. Allah pun melihat isi hati pencuri tersebut, yaitu penyesalan dan pertaubatan. Sementara, dari hati Hawari berisi penghinaan kepada si pencuri, dan perasaan yang lebih mulia darinya. Maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Isa, berupa perintah kepada Hawari dan pencuri, untuk memulai amalnya dari nol. Bagi pencuri, sudah terampuni dosa-dosa yang sudah berlalu, karena penyesalan dan taubatnya. Bagi Hawari, telah terhapuskan semua amalnya. Hal itu disebabkan karena ia bangga terhadap dirinya sendiri, dan penghinaannya terhadap pencuri yang sedang bertaubat. Dari cerita pencuri yang taubat tersebut dapat diambil pelajaran. Bahwasannya, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, pintu taubat Allah selalu terbuka untuk kita. Dengan catatan, kita harus merasa harus menyesal dengan perbuatan yang telah kita lakukan. Dan kita harus mempunyai itikat untuk kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Kita juga tidak boleh meremehkan orang lain, yang memiliki masa lalu kurang baik. Apalagi, orang tersebut sudah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Pencuri yang taubat, lebih baik daripada orang yang setiap hari berbuat baik, namun ia sombong. Akan percuma amal ibadah yang kita lakukan selama ini, jika kita masih meremehkan orang lain. Perempuan yang mencari pintu taubat. Mendengar nama Abu Hurairah Rodiyah Lohuan Hu, tentu sudah tidak asing lagi di telinga umat Islam. Beliau merupakan sahabat nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena semasa hidupnya, beliau korbankan seluruh waktunya untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat beliau, yaitu Abu Hurairah, beliau berkata, Pada suatu malam setelah sholat isya, saya keluar. Tiba-tiba di hadapan saya ada seseorang wanita bercadar yang sedang di tengah jalan, seraya berkata, Wahai Abu Hurairah, Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan dosa besar. Apakah masih ada kesempatan untuk bertaubat bagiku? Kemudian saya bertanya wanita tersebut, Dosa apa yang telah kau perbuat? Dia menjawab, Aku telah berzina, dan membunuh anakku hasil dari zina tersebut. Kukatakan padanya, Kau telah binasakan dirimu, dan telah membinasakan orang lain. Demi Allah, tidak ada ruang taubat bagimu. Mendengar jawabanku, sontak wanita tersebut menjerit-jerit, menangis, dah bahkan sampai jatuh pingsan. Wanita tersebut kemudian siuman, dan lantas dia pun pergi. Kemudian aku berkata dalam hati, Aku telah berfatwa, padahal Rasulullah s.a.w. masih ada di tengah-tengah kami. Keesokan harinya, aku menemui Rasulullah s.a.w. Dan kemudian aku menyampaikan kepada beliau. Wahai Rasulullah s.a.w. Semalam ada seorang wanita meminta fatwa kepadaku, terkait hal pintu taubat seorang yang melakukan dosa besar, yaitu berzina dan membunuh anak dari hasil zina tersebut. Setelah mendengar hal itu, Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda, Demi Allah, celakalah engkau yang mencelakakan orang lain. Tidakkah kau ingat firman Allah dalam surat Al-Furqon ayat 68 hingga 70? Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya mendapat dosa. Bagi orang yang melakukan tiga perbuatan buruk tadi, maka akan dilipatgandakan asap untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal atas asap itu dalam keadaan terhina. Inilah siksaan yang luar biasa besarnya, meliputi siksa lahir, berupa panasnya api neraka, dan batin berupa kehidupan yang hina. Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Maka, Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu, aku keluar dari sisi Rasulullah SAW. Dan aku kemudian berlari menyusuri jalan Madinah, sembari bertanya-tanya. Siapakah yang mampu menunjukkan keberadaan seorang wanita, yang telah meminta fatwa kepadaku? Singkat cerita, aku berhasil menemukan wanita tersebut hingga larut malam. Sehingga, aku langsung memberitahunya, seperti apa yang telah disabdakan baginda Rasulullah SAW. Bahwasannya, ia diperbolehkan bertaubat. Mendengar hal itu, wanita tersebut langsung kegirangan dan bahagia, seraya ia berkata, Kebun yang kumiliki akan kusedekahkan kepada orang-orang miskin karena dosaku. Asal-usul dari istilah taubat nasuha. Kisah ini menjadi asal-usul dari istilah taubat nasuha. Beberapa riwayat banyak menyebutkan, bahwa kumpulan dosa yang mendapatkan ampunan dari Sang Maha Pengampun adalah, yakni dosa yang telah disesali dan ditobati dengan taubatan nasuha, atau taubat yang sungguh-sungguh. Dalam kitab Al-Matsnawi, karya Jalaluddin Rumi disebutkan, Bahwasannya, istilah taubatan nasuha, atau taubat nasuha, diilhami dari kisah seorang pemuda yang bernama Nasuh. Ketika masih muda, Nasuh bekerja sebagai seorang pelayan di pemandian perempuan. Sehingga, Nasuh menyamarkan dirinya dengan pakaian perempuan, agar identitas aslinya tidak terbongkar. Di pemandian tersebut, Nasuh biasa melakukan intrik yang sangat memalukan dan hina. Kebiasaan buruk Nasuh terus berlanjut dalam kurun waktu tertentu. Hingga tiba di suatu waktu, mata hatinya merasa terbuka terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Nasuh kemudian memutuskan untuk pergi bertemu orang yang suci. Dan ia juga meminta didoakan, agar dosa-dosanya diampuni oleh sang pemilik semesta. Si orang suci tidak menyebut dosa-dosa Nasuh, kecuali hanya dengan sebuah doa. Semoga pemilik semesta menganugerahimu pertobatan atas dosa yang menyelimutimu. Doa orang suci tersebut benar-benar dikabulkan oleh sang pemilik semesta. Sebab, doa orang-orang yang disayangi olehnya, seperti kehendak sang pemilik semesta itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis kudsi dari riwayat Imam Al-Bukhori yang berbunyi. Hambaku terus berusaha mendekat kepadaku lewat amal-amal sunnahnya, hingga aku mencintainya. Ketika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya, matanya, lidahnya, kakinya, dan tangannya. Dengan ku ia mendengar, memandang, berbicara, berjalan, dan memegang. Sepulang dari rumah orang suci, Nasuh kembali bekerja ke pemandian. Kali ini, ia kembali sebagai orang yang tidak bermain intrik memalukan, seperti hal yang selalu ia lakukan sebelumnya. Beberapa saat kemudian terdengar kabar, bahwa salah satu pengunjung pemandian telah kehilangan batu permata, yang harganya sangat mahal. Mendengar kabar tersebut, Raja memerintahkan petugas untuk melarang keluar semua pengunjung dan pekerja, yang berada di tempat kejadian perkara. Selain melarang keluar dari area pemandian, Raja juga memerintahkan untuk melucuti, dan menggeledah semua pengunjung dan pekerja. Ketika para petugas kerajaan mulai melaksanakan tugasnya, Nasuh diliputi ketakutan dan kecemasan. Sebab, jika jenis kelamin dan penyamarannya terbongkar, maka hukuman mati akan menjadi hadiah yang paling mengerikan bagi Nasuh. Ketika giliran Nasuh dilucuti dan digeledah akan tiba, dalam ketakutan Nasuh berdoa kepada sang pemilik semesta, agar ia selalu diberikan keselamatan. Nasuh berdoa hingga terjatuh pingsan, karena rasa takut yang menjalari seluruh tubuhnya. Ketika Nasuh perlahan mulai sadar dan bangun, Nasuh telah kehilangan sifat alamiahnya, dan ia berubah menjadi makhluk yang benar-benar baru. Setelah benar-benar sadar, Nasuh mengetahui, bahwa permata yang hilang telah ditemukan. Para petugas yang telah mencurigainya, kini berbondong-bondong meminta maaf kepadanya. Beberapa hari kemudian, sang putri raja mengirim utusan kepada Nasuh, untuk menyuruh mengeramasi rambutnya. Dan Nasuh yang telah berubah, kemudian ia menolak tawaran itu dengan tegas. Meskipun itu adalah perintah penting, sekaligus hal yang diidam-idamkan sejak lama oleh Nasuh, sebelum ia berubah. Ia takut menempatkan dirinya di jalan godaan lagi, dan Tuhan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Riwayat lain menyebutkan, bahwa setelah Nasuh pingsan, Nasuh berubah menjadi seorang perempuan asli yang bernama Nasukha. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk bertobat dengan taubatan Nasuhha. Artinya, bertobatlah dengan tobat yang seperti dilakukan oleh Nasuh atau Nasukha. Yakni dengan tobat yang sungguh-sungguh, dan tidak akan mengulanginya lagi, meskipun ada kesempatan untuk mengulanginya. Taubatnya Sahabat Salabah bin Abdurrahman Salabah bin Abdurrahman R.A. adalah salah seorang sahabat yang mulia. Beliau berasal dari kalangan ansur, dan selalu setia melayani Rasulullah S.A.W., dan itu dilakukannya sejak dirinya masuk Islam. Suatu ketika, Salabah dalam sebuah perjalanan, untuk menunaikan sebuah urusan. Secara tidak sengaja, Salabah melihat aurat seorang wanita ansur. Rasa takutnya akan Allah S.W.T. muncul seketika. Ia takut, jika Allah S.W.T. akan menurunkan wahyu, atas apa yang telah terjadi. Maka ia pun berlari, hingga mencapai pegunungan. Ia kemudian memilih tinggal di sana, dan senantiasa bertaubat, serta menangis kepada Allah S.W.T. selama 40 hari. Malaikat Jibril S.A.W. menyampaikan perihal ini kepada Rasul S.A.W. Sehingga, Rasulullah S.A.W. meminta kepada beberapa sahabat ansur untuk menjemputnya. Ketika sampai Madinah, Rasulullah S.A.W. sedang memimpin sholat berjamaah. Maka, sholatlah mereka semua. Namun, sahabat Salabah masih dengan rasa berdosanya, dan ia memilih syof yang paling belakang. Ketika ia mendengar ayat Quran yang sedang dibaca Rasul S.A.W., ia pun seketika menjadi pingsan. Selesai mengerjakan sholat, Rasulullah S.A.W. membangunkannya, dan menanyakan perihal dirinya. Apa yang menyebabkan kau pergi dariku? Tanya baginda Rasul. Dosaku, ya Rasulullah, jawabnya. Bukankah aku pernah menunjukkan ayat yang dapat menghapus dosa dan kesalahan? Tanya sang Rasul. Benar sekali. Akan tetapi, dosaku teramat besar, ya Rasulullah, jawabnya. Akan tetapi, kalam Allah itu lebih besar lagi. Jawab Rasulullah S.A.W. Setelah itu, Rasulullah S.A.W. memintahkan, agar Salabah bersedia dibawa ke rumahnya. Namun setelah sampai di rumah, sahabat Salabah jatuh sakit, hingga akhirnya Rasulullah S.A.W. yang mendengar kabar sakitnya. Maka, Salabah masih malu karena rasa bersalahnya. Dan ia selalu menggeser kepalanya dari pangkuan Rasulullah S.A.W. Mengapa kamu geser kepalamu dari pangkuanku? Tanya Rasulullah S.A.W. Karena, kepala kami ini penuh dosa. Jawab Salabah. Apa yang kamu keluhkan? Tanya Nabi S.A.W. kepadanya. Seperti ada gerumutan semut-semut di antara tulangku, dagingku, dan kulitku. Jawab Salabah Rodi Allahuanhu. Lantas, sekarang apa yang kamu inginkan? Tanya Nabi S.A.W. Aku hanya menginginkan ampunan dari Roku. Jawabnya. Kemudian turunlah Malaikat Jibril S.A.W. kepada Nabi S.A.W. Ia diturunkan untuk membawa wahyu dari Allah S.A.W. Andai kata hambaku ini menghadapku dengan kesalahannya sepenuh bumi, maka aku akan menyambutnya dengan ampunanku sepenuh bumi pula. Nabi S.A.W. menyampaikan wahyu tersebut kepada Salabah Rodi Allahuanhu. Dan seketika ia terpekik dan meninggal. Maka Rasulullah S.A.W. memerintahkannya agar ia segera dimandikan dan dikafani. Ketika selesai mensolatinya, beliau S.A.W. berjalan sambil berjingkat. Salah seorang sahabat menanyakan, mengapa Rasulullah S.A.W. berjalan sambil berjingkat seperti itu? Demi zat yang telah mengutusku dengan benar sebagai Nabi. Sungguh, aku tidak mampu meletakkan kakiku di atas bumi, karena Malaikat yang turut melayat Salabah sangatlah banyak. Jawab Rasulullah S.A.W. Kisah Salabah Rodi Allahuanhu, seorang sahabat yang mulia, memberikan kita beberapa hikmah. Ada keagungan dalam sikap Salabah Rodi Allahuanhu dalam menyikapi rasa bersalahnya. Kesalahan Salabah Rodi Allahuanhu mungkin merupakan sebuah kesalahan yang sepele untuk kita. Namun, tidak untuk seorang Salabah Rodi Allahuanhu. Yang dianggap sebagai dosa besar bagi Salabah adalah secara tidak sengaja melihat aurat seorang wanita. Ketidaksengajaan inilah, yang memicu penyesalan dan taubat dari Salabah Rodi Allahuanhu. Sedemikian mulia ahlakmu, wahai Salabah. Riwayat ini dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Dan dikutip dari Muhattasyar Kitab Attawabin yang ditulis oleh Ibnu Kudamah Al-Makdisi. Tangisan Sang Pendosa. Diriwayatkan, bahwa sahabat Muadz bin Jabal mendatangi Rasulullah sambil menangis terseduh-seduh. Melihat itu, Rasulullah bertanya kepadanya. Hal apakah yang membuatmu menangis, wahai Muadz? Kemudian Muadz menjawab. Wahai Rasulullah, di depan pintu ada seorang pemuda yang bersih badannya, putih warnanya, tampan mukanya. Ia sedang menangis, seperti tangisan anak kecil yang kehilangan ibunya. Dia ingin menemui engkau. Nabi Muhammad kemudian berkata, Suruh masuk pemuda itu wahai Muadz. Muadz pun membawa pemuda itu masuk kepada Rasulullah, dan mengucapkan salam kepadanya. Rasulullah pun menjawab salamnya, kemudian berkata, Apa yang membuatmu menangis, wahai pemuda? Pemuda itu menjawab. Bagaimana aku tidak menangis, sedangkan aku telah banyak sekali berbuat dosa. Kalau saja Allah membalas sebagian dosa itu, pasti aku masuk neraka jahannam. Aku tidak bisa berharap, kecuali Allah akan membalas semua dosa-dosaku, dan tidak mengampuni aku selamanya. Rasulullah bertanya, Apakah engkau mempersekutukannya? Aku berlindung kepada Allah, untuk tak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jawab pemuda tersebut. Rasulullah bertanya lagi, Apakah engkau membunuh seseorang, yang diharamkan Allah untuk membunuhnya? Pemuda itu menjawab. Tidak pernah, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad bersarga, Allah mengampuni dosa-dosamu, meskipun dosamu sebesar gunung yang menjulang ke langit. Namun pemuda malah berkata, Dosaku lebih besar daripada gunung itu. Nabi terus menenangkannya. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, meskipun dosamu sebesar tujuh bumi berikut lautan, pasir, pohon, dan segala yang ada padanya. Kembali pemuda menjawab dengan penuh pesimis. Dosaku lebih besar daripada itu semua. Nabi Muhammad kemudian menjawab. Allah tetap akan mengampuni dosa-dosamu, meskipun dosamu sebesar langit, berikut bintang gemintang, dan singgah sana beserta kursinya. Pemuda itu malah berkata lagi, Dosaku lebih besar daripada itu semua. Perawi hadis ini mengatakan, bahwa muka Nabi tampak marah. Kemudian beliau berkata, Celaka engkau wahai pemuda, apakah dosa-dosamu yang lebih besar, ataukah Tuhanmu? Maka tersungkurlah pemuda itu sambil berkata, Subhanallah, Tuhanku, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada Tuhanku. Nabi Muhammad kemudian berkata, Wahai pemuda, beritahukanlah kepadaku salah satu dosa yang pernah kau perbuat. Pemuda kemudian menceritakannya, Baiklah akanku beritahukan kepadamu. Dahulu, selama tujuh tahun, pekerjaanku adalah menggali kuburan, dan mengeluarkan mayatnya, kemudian ku ambil kain kafannya. Pada suatu hari, ada seorang gadis, anak salah seorang sahabat Ansor meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dibawa ke kuburnya, dipendam, dan ditinggalkan oleh keluarganya. Kemudian saat malam menjelang, aku mendatangi kuburannya. Kugali kuburan itu, kemudian ku keluarkan jenazahnya, lalu ku lepaskan kain kafannya. Kutinggalkan dia telanjang di bibir kuburan, kemudian aku kembali lagi ke rumah. Ketika itu, aku didatangi oleh setan, yang membujuku untuk menggaulinya. Dan akhirnya, aku kembali lagi kepadanya. Aku tidak menguasai diriku, sampai aku menggaulinya, dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara, Wahai pemuda, Celakalah engkau di hadapan penghisap pada hari kiamat gelap. Pada hari di mana engkau akan diperlakukan seperti diriku ini. Engkau meninggalkan diriku telanjang di tengah orang-orang mati. Engkau keluarkan aku dari liang kuburku. Engkau lepaskan kafanku, dan engkau meninggalkan diriku dalam keadaan junub, sampai pada hari hisap nanti. Celakalah engkau, Wahai pemuda, tempatmu adalah di neraka. Setelah kejadian itu, aku bahkan tidak pernah mengira akan mencium bau surga selamanya. Lantas, bagaimanakah pendapatmu, Wahai Rasulullah? Nabi Muhammad pun berkata kepadanya, Kenyahlah engkau dari sisiku, Wahai orang fasik. Aku takut akan terbakar bersama apimu. Alangkah dekatnya dirimu dengan api neraka. Ketika Rasulullah masih bersabda sambil menunjuk kepadanya, maka keluarlah pemuda dari ruangan Rasulullah. Pemuda itu pergi ke Madinah, dan mengambil bekal untuk dibawa ke gunung. Dia beribadah dan tinggal di sana, dan selalu menggantungkan kedua tangannya di lehernya. Dia menangis, memohonkan doa, merendahkan dirinya di hadapan Allah, sampai 40 hari dalam kondisi seperti itu. Setelah itu, dia menengadahkan tangannya ke langit sambil bermunajat. Ya Allah, tidakkah engkau bisa melakukan sesuatu untuk memenuhi hajatku? Jika engkau mengabulkan doaku, maka ampunilah segala kesalahanku, dan berilah wahyu kepada nabimu. Jika engkau tidak mengabulkan doaku, dan tidak mengampuni diriku, dan engkau ingin memberikan sanksi kepadaku, maka segerakanlah itu. Bakarlah diriku sekarang ini dengan api, atau berilah aku siksaan yang menghancurkanku di dunia ini. Akan tetapi, selamatkanlah aku dari kesengsaraan di hari kiamat nanti. Lalu, Allah menurunkan sebuah ayat kepada Rasulullah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran, ayat 135 hingga 136. Tadkala ayat ini turun kepada Rasulullah, maka beliau keluar dan membacanya sambil tersenyum. Rasulullah kemudian meminta para sahabat, untuk menunjukkan tempat pemuda tadi bertaubat. Dan kemudian beliau pergi ke sana bersama para sahabat. Akhirnya, mereka menemukan pemuda itu sedang berdiri di antara dua batu besar. Ia sedang mengalumkan kedua tangannya di lehernya. Wajahnya kelihatan hitam, rambut matanya berjatuhkan, karena banyak menangis. Rasulullah yang mulia mendekati pemuda itu. Beliau melepaskan tangannya dari lehernya, dan membersihkan debu-debu yang menempel di kepalanya. Kemudian bersabda, Aku ingin memberi kabar gembira kepadamu, bahwasannya engkau kini adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Kemudian beliau bersabda lagi, Beginilah seharusnya kalian, ketika menyertai dosa yang kalian lakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemuda ini. Lalu Rasulullah membacakan kepadanya, ayat yang baru saja turun. Dan beliau memberitahukan kabar gembira kepadanya, bahwa dia termasuk salah seorang penghuni surga. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik bin Dinar? Dia adalah salah satu ulama yang masih tergolong tabiin, atau orang-orang beriman yang menjumpai para sahabat nabi. Namanya sangat terkenal dan begitu populer dalam sejarah ulama salaf. Tidak hanya namanya, sejarahnya yang sangat menginspirasi juga tidak lepas dijadikan catatan oleh para ulama. Imam Malik bin Dinar merupakan salah satu ulama yang sangat suhud. Apa saja yang membuat hatinya lupa kepada Allah, akan ia segera tinggalkan. Semua hidupnya ia dedikasikan hanya untuk Allah, dan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Segala pujian yang disampaikan orang lain kepadanya, tidak membuatnya terlena. Begitu juga dengan segala hinaan, yang tidak akan membuatnya terluka. Ia benar-benar melupakan dunia dan segala kesenangannya, dan hanya fokus dengan Tuhannya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ulama ahli hadis, atau muhadits. Kontribusi dan sumbangsihnya untuk perkembangan sabda-sabda Rasulullah itu sangat besar dan banyak. Imam Ad-Zahabi dalam kitabnya menampilkan beragam komentar ulama tentangnya. Di antaranya, menurut Imam Anasai dan dipastikan oleh Imam Al-Buhari. Kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar memiliki derajat hasan, atau baik. Dalam kitab itu juga disebutkan, dengan mengutip pendapat Imam Ali bin Al-Madini. Bahwa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar setidaknya ada 40 hadis, yang semuanya memiliki derajat hasan. Tidak ada catatan pasti dari para ulama sejarah yang berhasil penulis temukan perihal tahun kelahirannya. Akan tetapi, yang pasti ia satu zaman dengan Imam Malik bin Anas, dan masih menjumpai Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahro. Imam Malik bin Dinar wafat pada tahun 129 Hijriah. Kendatipun demikian, Malik bin Dinar pernah memiliki sejarah kelam, yang jarang dirasakan oleh para ulama dan tabiin pada umumnya. Kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada orang-orang saat ini. Bahwasannya, seperti apapun perjalanan hidupnya, tidak miscaya menjadikannya memiliki masa depan yang kelam. Dan Malik bin Dinar adalah salah satu buktinya. Malik bin Dinar lahir dari keluarga kaya, dan masih termasuk bagian dari bagian kerajaan. Saat itu, kehalifahan bertepatan dengan masa dinasti Bani Umayyah, yang berkuasa sejak tahun 41 Hijriah, sampai tahun 133 Hijriah. Sebagai bagian dari orang-orang kerajaan, orang tua Malik bin Dinar tentu lebih memilih anaknya, untuk menggantikan posisinya kelak di kerajaan. Sehingga, setiap hari ia membawa putranya menuju kerajaan. Selain untuk mengajarkan beragam pekerjaan di sana, harapan orang tuanya juga agar anaknya bisa membantunya. Dan benar saja, Malik bin Dinar semakin senang menjadi bagian dari kerajaan. Setiap hari ia selalu datang pada kerajaan. Selain untuk bergaul, terkadang juga datang bertugas untuk menggantikan ayahnya, yang memiliki halangan untuk mendatanginya. Selama tidak ada kegiatan yang menghalanginya, setiap hari ia selalu mendatangi kerajaan. Akan tetapi, di balik pergaulan bebasnya, justru menjadikan Malik bin Dinar terlena dalam kegiatan yang tidak manusiawi. Sehingga, semua perbuatan yang dilarang dalam Islam ia lakukan dengan senang hati. Tak perlu ini haram dan ini dosa, yang penting hidupnya bisa bahagia, dan bisa melakukan apa saja dengan kehendaknya sendiri. Saat itu, ia sudah memiliki jabatan tinggi di kerajaan, yaitu sebagai pejabat keamanan. Dengan gajinya yang tinggi, hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya, minum homer, bersina, dan semacamnya. Semua hal itu sudah menjadi kegiatan yang biasa ia lakukan. Suatu saat, Malik bin Dinar sedang melakukan kegiatan terlarang dalam Islam, yaitu minum homer. Di saat yang bersamaan, salah satu temannya menawarkan seorang budak perempuan kepadanya. Tanpa pikir panjang, Malik bin Dinar langsung mengiakan, dan membelinya dengan kontan. Bahkan, ia membelinya dengan harga yang sangat mahal. Setelah beberapa lama hidup bersama dengan Malik bin Dinar, sang Buddha itu hamil, hingga pada akhirnya melahirkan. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat menyayangi anaknya, bahkan ketika sang anak melakukan kesalahan. Misalnya, setiap Malik bin Dinar hendak minum homer, sang anak selalu mengambilnya, dan menumpahkan pada baju ayahnya. Kendatipun demikian, ia tidak pernah memarahinya, dan justru semakin sayang kepadanya. Di saat yang bersamaan, tepatnya ketika Malik bin Dinar sedang sangat mencintai anaknya, takdir Allah berkata lain, sang anak yang disayanginya itu meninggal dunia. Sebagai seorang ayah, tentu ia sangat sedih, ketika anak semata wayangnya meninggalkan di saat sayang-sayangnya. Setelah kepergian sang anak, kesedihannya selalu bertambah. Ia selalu teringat akan sosok seorang anak kecil, yang setiap hari selalu bersama dan menemaninya, bahkan selalu menumpahkan minuman kerasnya. Namun, saat itu tidak lagi duduk bersama dengannya. Ketika malam di pertengahan bulan Syaban, dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat. Aku meneguk Homer, kemudian tertidur, dan tidak mengerjakan sholat isya. Ketika Malik bin Dinar sedang tidur pulas, tiba-tiba dalam tidurnya ia bermimpi, bahwa hari kiamat seakan-akan telah datang. Trompet telah ditiup, orang mati dibangkitkan, dan semua makhluk dikumpulkan. Kemudian ia mendengar suatu gerakan di belakangnya. Namun ketika ia melihatnya, ternyata ada ular yang sangat besar yang membuka mulutnya, dan siap untuk memangsanya. Ia pun sangat terkejut, dan kemudian lari tunggang agar bisa terhindar darinya. Di tengah-tengah kebingungannya, ia menemukan sosok seorang sheikh yang berpakaian putih, yang sedang duduk dengan tenang. Malik bin Dinar berkata kepadanya, Wahai sheikh, tolonglah aku. Lindungi aku dari ular itu. Akan tetapi, sheikh itu justru menyuruhnya untuk berlari, karena kekuatan ular itu melebihi kekuatannya. Mendengar jawabannya itu, Malik bin Dinar semakin panik, dan lari menjauh hingga menaiki tebing neraka. Di saat yang bersamaan, neraka berkata kepadanya, Kembalilah. Karena engkau bukan penduduk neraka. Mendengarkan ucapan neraka, dengan senang hati ia meninggalkannya. Hanya saja, ular itu tetap saja mengejar untuk memangsanya. Sejurus kemudian, Malik bin Dinar pergi menuju satu tempat. Di tempat itu, ia melihat tirai-tirai, yang di dalamnya terlihat banyak anak-anak kecil. Ternyata, anak-anak itu bersama dengan para malaikat, termasuk anaknya yang mati di usia balita. Akan tetapi, lagi-lagi ular itu terus mengejar untuk memangsanya. Di saat yang bersamaan, sang anak berkata, Ayahku, Demi Allah. Kemudian ia melompat laksana anak panah, dan dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kanan ayahnya, sembari menariknya. Dan ia juga mengulurkan tangan kanannya pada ular besar itu, namun seketika itu juga ular tersebut tiba-tiba menghilang. Setelah itu, sang anak mendudukan ayahnya, kemudian berkata kepadanya dengan membacakan ayat Al-Quran. Wahai ayahku, Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara husuk mengingat Allah, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Quran Surat Al-Hadid, Ayat 16 Malik bin Dinar menangis sejadi-jadinya, dan kemudian berkata kepada anaknya. Wahai anakku, ceritakanlah kepadaku tentang ular besar itu, dan syekh yang berpakaian putih itu. Sang anak kemudian menjawab, Ular itu adalah pekerjaanmu yang buruk, yang selama ini engkau kerjakan. Maka, ia akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Sedangkan, syekh itu adalah pekerjaanmu yang baik, namun engkau melemahkannya. Sehingga, ia tak memiliki kemampuan untuk menolong pekerjaanmu yang buruk. Di saat yang bersamaan, Malik bin Dinar terbangun dan sangat menyesal, hingga ia menangis sejadi-jadinya. Ia juga menghancurkan semua botol minuman kerasnya, dan kemudian bertobat kepada Allah SWT. Taubatnya Tiga Sahabat Nabi Berikut ini adalah kisah pertobatan dan kejujuran tiga orang sahabat, yang mereka tidak ikut perang tabuk bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Setelah menempuh perjalanan panjang dan lama dari tabuk, Nabi SAW dan kaum muslimin tiba di Madinah. Setibanya di sana, Rasulullah memasuki masjid, lalu sholat dua rokaat. Demikianlah kebiasaan beliau usai melakukan perjalanan jauh. Kemudian Rasulullah SAW duduk, dan orang-orang yang tidak ikut perang tabuk mulai berdatangan menemui beliau, sambil menjelaskan alasan mereka tidak ikut. Orang-orang munafik yang tidak ikut dalam peperangan tersebut menyebutkan berbagai alasan lusta. Namun, Nabi SAW tetap menerima alasan-alasan yang mereka ucapkan. Beliau membayat mereka kembali, dan memohonkan ampunan untuk mereka. Sedangkan, urusan hati mereka diserahkan kepada Allah SWT. Di antara yang tidak ikut dalam perang tabuk adalah tiga orang sahabat Rasulullah yang mulia. Yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi Rodiyahullah Wan Hulu. Berbeda dengan orang-orang munafik yang menyampaikan alasan palsu, ketiganya menyampaikan kondisi mereka yang sebenarnya. Mereka mengaku tidak memiliki ujur, yang menghalangi mereka untuk mengikuti Rasulullah dalam perang tabuk tersebut. Mereka melakukan itu dengan harapan, agar Allah SWT berkenan mengampuni kesalahan yang telah mereka lakukan itu. Aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah dalam peperangan yang beliau lakukan, kecuali saat perang tabuk. Walaupun aku pernah tertinggal dari perang badar, Rasulullah SAW tidak mencelaku, dan siapapun yang tertinggal. Karena waktu itu kami mengira, bahwa Rasulullah SAW keluar hanya untuk menghadang kafilah dagang purais. Hingga akhirnya, Allah SWT mempertemukan beliau SAW dengan musuh-musuhnya. Aku belum pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah, daripada keadaanku ketika tertinggal dari beliau dalam perang tabuk tersebut. Demi Allah, aku belum pernah mengumpulkan dua kendaraan sama sekali dalam sebuah peperangan, kecuali perang tabuk, ucap Kaab bin Malik Raudiya Allahuan Hu. Demikian keadaan Kaab Raudiya Allahuan Hu. Namun di saat kaum muslimin mempersiapkan diri untuk berangkat ke medan perang, beliau pulang dan tidak bergegas melakukan persiapan. Kaab terus menunda-nunda persiapan, sehingga akhirnya benar-benar tertinggal oleh pasukan kaum muslimin, yang telah berangkat bersama Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin, betapa gusar dan sedih hati Kaab bin Malik Raudiya Allahuan Hu. Beliau melihat orang-orang yang masih berada di Madinah, mereka adalah orang-orang yang memiliki udzur, atau alasan yang dibenarkan syariat untuk tidak ikut berperang, serta orang-orang yang dikenal sebagai orang munafik. Menjelang kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, keinginan buruk muncul dalam benaknya. Kaab bin Malik Raudiya Allahuan Hu mengatakan, Ketika sampai berita, bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersiap-siap untuk ke Bali, muncul keinginanku untuk berbohong. Aku berkata dalam hati, Dengan apa kira-kira aku bisa lolos dari murka beliau SAW besok? Namun tak kala diberitakan, bahwa Rasulullah SAW sudah mulai bergerak menuju Madinah, keinginan untuk berbohong itu hilang. Beliau Raudiya Allahuan Hu menguatkan hati untuk berkata jujur dengan segala risikonya. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW dan pasukannya disambut oleh penduduk Madinah. Kemudian beliau menuju masjid dan sholat dua rokaat. Itulah kebiasaan beliau SAW setiap kembali dari safar. Kemudian Rasulullah SAW duduk untuk menerima, dan mendengarkan ujur orang-orang yang tidak ikut berperang. Ka'ab bin Malik berkata, Aku datang menemui beliau, dan mengucapkan salam. Beliau SAW tersenyum masam kepadaku, seraya bertanya, Mengapa engkau tertinggal? Bukankah engkau telah menjual dirimu untuk membela Islam? Aku menjawab, Sungguh, demi Allah, wahai Rasulullah. Seandainya aku duduk dengan orang lain di dunia ini, pasti aku akan merasa bisa lolos dari kemarahannya dengan alasan. Karena, aku diberi kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi, demi Allah, aku tahu. Seandainya aku berbicara kepada Anda hari ini dengan satu kebohongan, yang bisa membuat Anda meriduhiku, pastilah Allah SAW akan membuat Anda marah kepadaku. Sungguh, seandainya aku berbicara kepada Anda dengan jujur, niscaya Anda melihatnya ada padaku. Aku betul-betul berharap ampunan dari Allah SAW dalam masalah ini. Demi Allah, aku tidak memiliki udzur sama sekali. Aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah sama sekali, dibandingkan ketika aku tertinggal dari Anda. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Karena dia sudah berlaku jujur, maka berdirilah, sampai Allah SAW memberi keputusan tentangmu. Hal yang sama sudah dilakukan oleh dua sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, sebelum keap Rodia Lohuan Hu. yaitu Muroroh bin Ar-Robi dan Hilal bin Umayyah Al-Wakifi Rodia Lohuan Hulu. Sejak saat itu, Rasulullah SAW mulai melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan mereka. Kondisi ini tentu membuat mereka sedih dan merasa tertekan. Makin bertambah hari, makin berat tekanan yang mereka rasakan. Mereka merasa terasing di Madinah. Kedua sahabat Kaab merasa sangat tertekan, dan hanya duduk di rumah, sambil menyesali apa yang telah dilakukan. Sedangkan Kaab Rodia Lohuan Hu yang lebih mudah dan lebih tabah. Ia selalu keluar dan ikut sholat bersama kaum muslimin, berkeliling di pasar-pasar, meskipun tidak ada seorang pun yang mengajaknya bicara. Bahkan Abu Katadah Rodia Lohuan Hu sepupunya, ia juga tidak mau berbicara dengan beliau. Dalam keadaan seperti itu, utusan Raja Ghassan datang mencari dan menemui Kaab bin Malik Rodia Lohuan Hu di pasar, untuk menyerahkan sepucuk surat untuknya. Sampai berita datang kepadaku bahwa temanmu Muhammad telah mengucilkanmu. Allah tidak akan menjadikanmu tetap di tempat yang hina dan tersiasia. Datanglah kepada kami, miscaya kami memuliakanmu. Akan tetapi, Kaab bin Malik Rodia Lohuan Hu adalah orang yang beriman, serta mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dalam keadaan terkucil, terasing, dan tidak diajak bicara, bahkan oleh kerabat yang sangat dicintai. Seandainya beliau orang yang lemah iman, tentu akan dengan mudah menyambut tawaran itu. Setelah membacanya, Kaab Rodia Lohuan Hu berkata, Ini juga ujian. Lalu ia menyalakan api dan membakarnya. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, yang dirinya ingin menyelamatkan dari fitnah. Menghancurkan sesuatu yang menjadi sebab timurnya fitnah bagi dirinya. Kaab bin Malik Rodia Lohuan Hu juga mengatakan, Empat puluh hari telah berlalu. Ketika utusan Rasulullah SAW datang menemuiku, dan berkata, Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan engkau, agar engkau menjauhi istrimu. Aku bertanya, Apakah aku harus menceraikannya, atau apa yang aku lakukan? Utusan itu menjawab, Tidak. Engkau hanya diperintah agar menjauhinya, dan jangan mendekatinya. Seperti itu juga yang disampaikan kepada dua sahabat yang lainnya. Kemudian aku katakan kepada istriku, Kembalilah kepada keluargamu. Tinggallah di sana, sampai Allah memutuskan perkara ini. Akhirnya, Kaab bin Malik Rodia Lohuan Hu melewati hari-harinya dalam kondisi demikian selama sepuluh hari. Maka genaplah lima puluh hari, sejak Rasulullah melarang semua sahabat, untuk berbicara dengan tiga sahabat tersebut. Satu bulan lebih, Wahyu tidak juga turun. Itulah salah satu rahasia hikmah Allah Azza wa Jalla, dalam setiap urusan besar. Sehingga, kaum muslimin benar-benar merasa rindu kepada Wahyu itu. Pada hari kelima puluh, kerinduan hati para sahabat terhadap Wahyu terobati. Luapan kegembiraan terlihat jelas dari ucapan dan perbuatan mereka. Kaab Rodia Lohuan Hu kemudian menceritakan peristiwa mengharukan itu. Beliau Rodia Lohuan Hu berkata, Seusai sholat subuh di hari terakhir kelima puluh, ketika aku sedang berada di atas rumah, persis seperti diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa terasa sesak, dan bumi pun terasa sempit, padahal dia begitu luasnya, aku mendengar suara teriakan di atas bukit cadas, dia berteriak sekeras-kerasnya. Wahai Kaab bin Malik, bergembiralah. Mendengar itu, aku pun sujud. Aku tahu, telah datang sebuah kelapangan, dan Rasulullah telah memberitahukan, bahwa Allah azza wa jalla menerima taubat kami. Kaum muslimin berduyun-duyun, untuk memberi ucapan selamat kepadaku dan dua sahabat itu. Ada yang datang dengan berkuda, ada pula dari Bani Aslam yang berjalan cepat ke arah saya, dengan mendaki gunung. Namun, suara lebih cepat daripada kuda. Setelah pemilik suara itu datang, aku melepas baju, dan memberikannya kepada orang itu, sebagai hadiah atas berita gembira tersebut. Demi Allah. Padahal, itulah baju satu-satunya yang kupunyai pada hari itu. Akhirnya, aku meminjam sehelai baju dan mengenakannya, lalu berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pun berduyun-duyun mengucapkan selamat kepadaku. Mereka berkata, Selamat, karena taubatmu diterima oleh Allah. Hal itu berlangsung sampai aku masuk ke masjid. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikelilingi oleh para sahabat lain. Tiba-tiba Tolhah bin Ubaidillah r.a. berlari-lari kecil, menyambutku, dan menyalamiku, sembari mengucapkan selamat. Demi Allah. Tidak ada satupun muhajirin yang berdiri selain dia. Aku tidak bisa melupakan hal ini dari Tolhah r.a. Demikianlah keadaan mereka, yaitu orang-orang yang mencintai untuk saudaranya, apa yang dicintainya untuk dirinya. Mereka tidak iri atau dengki, atas kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada saudara mereka yang berupa turunnya wahyu agung, yang menerangkan taubat mereka diterima. Bahkan, mereka mengucapkan selamat sampai Ka'ab r.a. masuk ke masjid. Ka'ab bin Malik r.a. berkata, Setelah aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dengan wajah berseri-seri. Bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lewati, sejak engkau dilahirkan ibumu. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ini dari engkau, atau dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, dari sisi Allah. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, wajahnya akan nampak bersinar, laksana kepingan bulan Purnama. Setelah duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, Wahai Rasulullah, Sesungguhnya sebagai bukti tobat, aku menyerahkan seluruh hartaku untuk sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Tahanlah sebagian hartamu. Itu lebih baik. Aku berkata, Sesungguhnya aku menahan bagian yang aku peroleh dari haibar. Kemudian aku berkata lagi, Wahai Rasulullah, Sungguh Allah azza wa jalla telah menyelamatkan aku dengan wasilah kejujuran. Maka sebagai bentuk tobatku juga, aku tidak akan berbicara kecuali yang benar, selama aku masih hidup. Ka'aprodi Allah wanhu juga berkata, Demi Allah, Aku tidak melihat ada seorang muslim pun, yang Allah subhanahu wa ta'ala beri ujian dalam hal kejujuran, sejak aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik daripada yang diberikan kepadaku. Belum pernah pula aku sengaja berdusta, sejak mengatakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini. Sungguh, aku berharap Allah azza wa jalla memeliharaku dalam sisa-sisa umurku. Allah azza wa jalla telah menerunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang muhajirin, dan orang-orang ansor, yang mengikuti nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah maha pengasih, lagi maha penyayang kepada mereka. Dan terhadap tiga orang yang ditambuhkan penerimaan taubat mereka. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui, bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah, Ayat 117-119 Ka'a Prodiyallahu Anhu juga berkata, Demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberi nikmat yang lebih besar bagi diriku, sesudah memberi saya hidayah kepada Islam, dibandingkan dengan nikmat kejujuran kepada Rasulullah SAW. Aku tidak akan berdusta kepada beliau SAW, yang akibatnya aku binasa. Sebagaimana binasanya mereka yang telah berdusta kepada Rasulullah SAW. Demikianlah kisah-kisah tentang pertobatan manusia kepada Tuhannya, yakni Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semoga Allah SWT memberikan kita wafat dalam keadaan Husnul Khotimah. Semoga Allah SWT memberikan kita nikmat surga, sekaligus menjauhkan kita dari siksa neraka di hari akhir. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.